Intro Selamat pagi, apa kabar? Semoga anak-anak ibu masih dalam semangat yang luar biasa untuk mengikuti pemberajaran Nah, ketemu lagi dengan pelajaran biologi bersama Ibu Ningsi Ingat ya, kita fokus semangat dalam mengikuti pemberajaran hari ini Kita melanjutkan pelajaran kita yang lalu, yaitu hari ini kita akan belajar tentang hereditas pada manusia Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang pewarisan sifat yang akan diwariskan kepada keturunannya Dan juga penyakit-penyakit yang akan diwariskan kepada keturunannya Dari orang tua kepada keturunannya Apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak? Mari kita ikuti video pembelajaran hari ini Tetap semangat dan fokus Intro Sebuah keluarga besar terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan kita beserta saudara-saudara kita Keluarga kecil terdiri dari ayah, bunda, adik, kakak Dalam sebuah keluarga memiliki sifat-sifat yang akan diwariskan dari ayah dan bunda Berarti sifat yang kita miliki itu merupakan penggabungan dari sifat dari kedua orang tua kita Sifat genetik yang diturunkan ibu pada anaknya berupa Gaya yang dimiliki ibunya Dari gaya tidur, karakter, warna rambut, kecerdasan Itu adalah sifat genetik yang pada umumnya diturunkan dari ibu pada anak-anaknya Perhatikan buka buku paketmu halaman 177 Seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang sama dengan orang tuanya Di sini ada bentuk daun telinga Daun telingamu apakah sama dengan bentuk daun telinga orang tuamu? Menggantung atau melekatkah daun telingamu? Seringkali kita melihat bentuk daun telinga yang menggantung dibandingkan yang melekat Hal ini disebabkan oleh sifat bentuk daun telinga menggantung ditentukan oleh gen dominan Kenampakan fenotip keturunan dipengaruhi oleh fenotip kedua orang tuanya Menurut Harvey, 2010 Fenotip adalah sifat organisme seperti yang dikodekan oleh genotip Nah, perhatikan dari gambar berikut ini Ada gen dari ibu, ada gen dari ayah Apakah kamu termasuk di dalamnya? Hanya kamu yang bisa menjawabnya Ini ada poster animasi Pasti kalian mengenalnya Yaitu animasi Upin dan Ipin Pada animasi Upin dan Ipin Kita mengenal ada sosok Laki-laki dan perempuan Ada Meme, ada Susanti Sebagai perempuan Ada Upin, Ipin dan lain-lain Itu berjenis kelamin laki-laki Jenis kelamin yang ada di dunia ini Hanya ada dua Yaitu laki-laki dan perempuan Jenis kelamin itu ditentukan oleh kromosom X dan kromosom Y Yang merupakan kromosom gonosom Pada perempuan, gonosomnya yaitu XX Sedangkan pada laki-laki yaitu ada XY Ditentukan oleh kromosom gonosom Skema penentuan jenis kelamin Perhatikan skema berikut ini Ini adalah salah satu teknik Untuk mendeteksi Apakah kita buta warna atau tidak Kenapa? Karena di dalam bulatan-bulatan ini Beraneka ragam warna Dan ada angka Buta warna adalah merupakan Cacat bawaan pada manusia Penderita penyakit ini Tidak dapat membedakan Warna tertentu Penderita buta warna itu ada Dua macam Yaitu buta warna sebagian Dan buta warna total Hemofilia adalah kelainan genetik Yang ditandai oleh darah sukar membeku Hemofilia ditentukan oleh gen H kecil terpaut kromosom X Hemofilia diakibatkan karena Faktor pembeku darah Itu tidak mampu diproduksi oleh tubuh Sehingga proses pembekuan darah Itu tidak terjadi Ini ada genotip pada hemofilia Berikut adalah anodontia Penderita anodontia Tidak mempunyai benih gigi Dalam tulang rahangnya Sehingga gigi tidak tumbuh Kelainan ini biasa dijumpai pada laki-laki Anodontia Ditentukan oleh gen A kecil terpaut Pada kromosom X Berikut adalah hipertrichosis Hipertrichosis adalah kelainan berupa Tumbuhnya rambut di bagian tertentu Seperti di daun telinga Wajah Dan anggota tubuh lainnya Sehingga kelainan ini Penderitanya Memiliki Pertumbuhan rambut Di luar batas Ya bisa kita perhatikan Nah setelah materi itu sampai tadi Kamu bisa perhatikan Kesimpulannya Nah yang jelas Ingat ya Dari kesimpulan itu Bisa kita Jadikan sebagai acuan Adalah Penyakit atau keturunan Yang akan diwariskan Pada keturunannya itu Dari Dua kromosom Yaitu ada kromosom sex Atau kromosom Ada kromosom tubuh Atau autosom Ingat Selalu ibu ingatkan Pahami Pelajari Dari Pembelajaran kita hari ini Dan tak lupa ibu sampaikan Tetap jaga protokol kesehatan Mencuci getangan Menggunakan masker Hindari kerumunan Agar kita tetap sehat Dan semangat Selamat pagi semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton